Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ID News kembali menyapa adik-adik kelas 12 SMA, SMK maupun MA Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa terdapat perubahan para sistem masuk kurkuran tinggi negeri yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melalui Seleksi Nasional Penderimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB tahun 2023 Dalam sistem seleksi tersebut terdapat tiga jalur masuk PTN yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN Dibanding dengan tahun sebelumnya, ketiga jalur seleksi tersebut terdapat perubahan mendasar Dari ketika sistem seleksi itu, ID News coba ulas sistem seleksi yang kedua yaitu seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT Daya tambung SNBT minimal kuotanya sebesar 40% untuk setiap program studi perubahan tinggi negeri selain perubahan tinggi negeri badan hukum Kuota pada perubahan tinggi negeri badan hukum ditetapkan minimal 30% bagi setiap program studi Soal SNBT akan berupa penalaran, bukan hafalan Jadi adik-adik kelas 12 calon mahasiswa tidak perlu khawatir karena soal SNBT hampir sama dengan soal-soal asesmen nasional Untuk lebih jelasnya, mari kita coba simulasikan bersama Yang pertama tentu kita masuk proses terlebih dahulu Lalu tuliskan alamat url simulasi test.bpp.kemedikbu.go.id Lalu tekan enter Setelah itu kita dibawa ke portal simulasi dengan ucapan selamat datang Silahkan mulai dengan memasukkan nama lengkap dan asal sekolah atau instansi Maka tulislah nama lengkap dan asal sekolah pada form yang tersedia Setelah itu kita klik lanjutkan dan kita dibawa masuk ke beranda Di beranda ini kita diberi pilihan subtes yang akan kita kerjakan Jika simulasi ini nanti akan sama dengan tes SNBT Berarti adik-adik akan mengikuti tes potensi sekolastik Yang berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran pemecahan masalah Tes sekolastik akan mengukur kemampuan adik-adik berdasarkan sesuai yang terdapat para pilihan subtes Yaitu literasi dalam bahasa Indonesia Literasi dalam bahasa Inggris Pemahaman bacaan dan menulis Penalaran matematika Penalaran umum Pengetahuan dan pemahaman umum Dan pengetahuan kuantitatif Baik kita pilih literasi bahasa Indonesia terlebih dahulu Kemudian tekan tombol OK lanjutkan Lalu kita bisa memulai mengerjakan soal Waktu mengerjakan soal 60 menit dan soal terdiri dari 10 butir Sementara pilihan jawaban terdiri dari 5 poin yang berupa pernyataan Jika jawaban berupa pernyataan salah benar 5 poin tersebut harus dipilih benar atau salah sesuai dengan pernyataan di sebelahnya Sementara jika pernyataan biasa jawaban hanya bisa memilih salah satu yang paling benar Cara menjawabnya cukup mudah Tinggal klik atau beri tanda cek pada pilihan jawaban yang berbentuk lingkaran kecil Pada soal tertentu Terdapat jawaban yang bisa dipilih lebih dari satu Dengan cara klik atau beri tanda cek pada pilihan jawaban yang berbentuk kotak kecil Setelah menjawab satu soal dan akan menuju soal berikutnya Klik tombol soal berikutnya Jika kita ragu terhadap jawaban kita Maka bisa klik tombol ragu-ragu Tombol ini berfungsi untuk menandai soal yang belum kita jawab Atau soal yang masih dalam pertimbangan Sehingga dapat dengan mudah kita lihat ketika kita cek jawaban Seperti ini Nomor soal berwarna hitam bertanda cek Artinya soal telah dijawab Warna kuning artinya soal belum dijawab Atau masih dalam pertimbangan Warna biru soal sedang dikerjakan atau sedang dibaca Jika semua soal telah dijawab Kita bisa melihat review hasil berikut pembahasan Mengirim komentar Mengerjakan subtes yang lain Menguduh hasil atau log out Baik teman-teman ready news Khususnya adik-adik kelas 12 SMA, SMK, maupun MA Demikian tentang simulasi SNBT Seleksi Nasional Penterimaan Bahasa Baru Tahun 2023 Adik-adik bisa memulai dari sekarang Karena jika tidak lolos SNBP Maka telur SNBT akan jadi pilihan Akhir kata Salam sehat Salam semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati